Itu yang padut apa itu? Padutnya, sekolah itu. Sekolah, masak-masak. Halo sahabat kina generasi Karawang, kebetulan kami melewati jalan raya di kota Jogar, bertepatan di Lampu Merah. Kami beristirahat sejenak untuk memperhatikan lalu-lalang kendaraan dan para pengendara motor mobil. Tampak ada pemandangan yang menarik perhatian dan membuat penasaran ingin bertanya-tanya kepada seseorang yang sedang mencari rezeki. Bisa kita sebut sebagai penghibur jalanan. Yang kian kemari untuk meminta belas kasihan. Daripada pengguna jalan, hanya mengharap beberapa uang recehan. Demi memenuhi kebutuhan. Karena tuntutan hidup keseharian, siapakah dia yang kita bicarakan? Oh ternyata badut jalanan, tanpa rasa malu dan kepanasan. Dari terik matahari dan para pengguna jalan. Angkot, Angkot. Oh. Angkot. Bade kemana, Kang? Bade ke Panjumpurak. Ada ansewanya selagi sepi. Oh, lagi sepi? Iya. Bagi, maaf. Aduh, lagi puyeng nih. Puyeng ya? Iya, ngejar setoran-setoran yang mahal. Oh, gitu. Puyeng lah. Mudah-mudahannya, rejeki nanya. Coba tolong dibantu. Oke, nanti di-up ya. Bade kemana, Kang? Bade kemana? Bade ke Ruk Jambe. Ruk Jambe. Terus di mana? Di Cikambek. Di Cikambek. Ada gaya sewa. Di Cikambek. Di Cikambek. Oh, asli orang rawang ya? Iya. Terus berapa bulan. Jadi, itu badut apaan lu? Badut? Badutnya. Sakolatnya. Bada keluar. Sakolat. Prasi-prasi. Jempet, terus. Jiren. Dari lanjutnya. Hari ini, sayalah mah, iya? Johan. Johan. Selain dari badut jalanan kita juga menjumpai beberapa orang yang mengais rezeki di Lampu Merah Johar. Tampak beberapa kendaraan bermotor yang sedang parkir. Di Lampu Merah ini bisa dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang bermanfaat. Mereka menawarkan jasa sawah tumpangan. Dengan harapan ada yang berminat untuk diantarkan ke tempat tujuan. Inilah seorang ojek jalanan yang mendapat rezeki tidak menentu penghasilan tambahan. Masih orang Kerawang? Masih orang Kerambe. Bila kita perhatikan begitu sulit mencari rezeki demi memenuhi kebutuhan. Apapun itu pekerjaan dilakukan dengan harapan mendapatkan sesuatu yang didambakan. Dengan rasa capek letih dan tahosan tetap dijalani mengejar uang recehan. Itulah kehidupan yang harus diperhatikan. Hanya kesabaran dan keikhlasan yang menjadi teman dijadikan sebagai pedoman. Dan doa harapan yang senantiasa dilantunkan kepada Allah yang maha pemberi harapan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.